Hai kembali lagi dengan saya Cien Video kali ini saya ingin lebih menjelaskan tentang Sekat ruangan yang tidak memakan tempat Malahan setelah disekat ruangan nampaknya jadi lebih luas Tetapi bisa multifungsi ya Satu ruangan ini satunya lagi ruangan lain Kita langsung aja jadi hari ini saya lebih mau mengenalkan yang namanya folding door Jadi kalau ruangan kita sekat kalau menggunakan partisi ataupun tembok Biasanya akan ada efek lebih sempit ya Kalau kita menggantinya dengan menggunakan kaca Biasanya kita akan memakan cuman sekian mili ya Jadi kalau kaca untuk sekat yang ruangan yang tidak terlalu tinggi Cukup sih 12 mili tebalnya dimana 12 mili itu 1,2 cm doang Nah kalau kita menggunakan sekat kaca nih Seperti yang ada di belakang saya ini Nah ini memang kita desain untuk yang lebih klasik Jadi tidak harus desain coraknya itu seperti ini ya Jadi ini kita menggunakan teknologi grouping Teknologi grouping dimana kita membuat pattern motif ini Dengan menggunakan teknologi mesin Nah kalau untuk ruangan atau untuk desain yang lebih ini ya Lebih minimalis ya Untuk desain yang lebih minimalis biasanya Desainnya corak motifnya itu patternnya tidak seperti ini Jadi patternnya itu lebih ke yang garis-garis lurus ya Untuk pattern banyak pilihan Dan kemudian kalau biasanya di cafe-cafe Orang lebih memilih kalau tidak menggunakan pattern sama sekali Jadi itu pilihan Kembali lagi itu pilihan ya Nah tetapi ada juga yang minta Jangan deh sekat kalau kita pakai kaca yang bersih gitu Plong gitu kayaknya kelihatannya Kayak bukan kaca Nanti ditabrak lagi gitu ya Jadi kalau untuk yang permintaan ini Sesuai permintaan karena ini memang kasem ya Jadi kita boleh Desainnya itu menggunakan garis-garis doang Atau cuma menggunakan bingkai doang Tapi tidak menggunakan bingkai yang sebenarnya ya Jadi gimana biasanya kalau yang namanya folding door itu Gimana sih ada pasti ada frame-nya ya Di setiap pintunya itu ada frame Sehingga nampaknya ruangan itu ya ada frame-frame ya Jadi nampak itu memang adalah pintu Tapi kalau yang seperti ini sistemnya Ini juga sistem folding door yang tidak menggunakan frame Jadi benar-benar tidak ada frame-nya Kemudian ini tidak susah kok Tidak harus 2-3 orang untuk membuka tutup pintu ini ya Cukup 1 orang Coba saya praktekkan langsung ya Nah jadi kalau untuk sekat seperti ini Kalau memang kita memang sekat di rumah kita ya Biasanya kebanyakan sekat ini digunakan di indoor dan outdoor Misalnya di luar itu kolam renang Sesekali kalau di rumah saya pengen mengadakan pesta nih Saya mau buka semua itu bisa ya Tapi kalau pas saya tidak perlu membuka semua Kita cuma perlu 2 pintu ini Jadi pintu ini untuk keluar masuk Jadi cara kita membukanya itu juga cukup dengan menekan ya Bagian sini dengan kaki cukup Nah Oke Jadi kita lanjut buka ya Cukup satu orang untuk membukanya Segampang itu Dan memang ruangan yang kita akses benar-benar jadi lebar ya Jadi kalau memang ada pesta atau apa Tinggal dibuka aja Dan kalau untuk tutupnya juga sangat gampang Cukup kita tarik satu pintu ini aja sudah ketutup Saya cuma satu orang yang nggak dibantu ya Oke Nah Kaca ini Folding door ini Uniknya ini dia tidak menggunakan rail di bagian bawah Jadi secara keseluruhan itu kekuatannya itu ada di atas Jadi dia benar-benar Hardwarenya itu menggantung yang namanya pintu kaca ini Jadi bayangkan seberapa kuat ya Itu hardwarenya Dia benar-benar menggantung mengangkat pintu kaca ini Sehingga memang tidak menggeser di bagian bawah ya Jadi nggak ada rail Sehingga kalau kita mau melewati ini ya Pintu ini juga nggak harus yang melangkah gitu ya Karena biasanya kalau folding door Biasanya dia juga ada rail di bagian bawah Sehingga kita harus melangkah seperti ini Jadi ini memang nggak ya Jadi memang ini rata Yang kita perlukan cuma lubang Jadi kita perlu lubangin bulat Untuk kuncinya tadi Sedampang itu Sudah didesain sedemikian rupa Untuk kaca folding door ini diangkat gitu ya Jadi bukan digeser-geser seperti folding door pada umumnya Yang dimana setelah digeser-geser Ya biasanya kejadiannya sih Lama-lama rodanya Rodanya kan menahan beban kaca tuh Rodanya lama-lama akan rusak Yang tadinya bulat Karena kelamaan nanti Kalau misalnya kelamaan nggak jalan tuh Kan ditimpa tuh Sama kaca Berat kaca Nanti di bagian bawahnya akan agak rasa Sehingga besok-besoknya pada saat kita mau membuka itu Rodanya akan jalan Jadinya jalannya juga nggak mulus Karena bentuknya nggak bulat lagi Rodanya ya Jadi itu logikanya ya Jadi akan susah Sehingga beberapa kali Banyak yang daun pintunya ini Pas kita dorong atau kita lipat Dan segalanya itu Dia akan terloncat Keluar Dari Dari relnya Sehingga akan terkenalah Kaki dan sebagainya Itu kejadian yang sangat sering terjadi Nah kalau disini nggak ada roda ya Di bagian bawahnya ya Kadang juga ada yang mereka Buat sedemikian rupa Sehingga kita nggak melangkah Yaitu kita harus Memelubangi Untuk menanam relnya Karena yang namanya Pintu Lipat Walaupun bukan sliding Geser Dia lipat tetap Dia akan menggunakan sistem roda Karena dia setelah lipat Baru digeser Jadi rodanya ini Semua ada di atas Oke Jadi memang kita Kita perlukan pada saat Membangun rumah itu Memang kita perlu konfirmasi dulu ya Kalau memang mau memasang Jenis yang seperti ini Di bagian atas pintu itu Kita perlu ada Bahan yang kokoh ya Kalau memang nggak ada Beton Cocoran Boleh juga Menggunakan besi WF Jadi langsung aja Kepoin Sosial media kita Boleh juga Langsung chat Amin kita Untuk mendapatkan info-info Yang kalian perlukan Jadi Kita tutup video Kali ini Jangan lupa Like dan subscribe Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!